Setinar Orion Superjet 100S Terus ada berbagai macam nozzle Kita coba pasangkan pada mesin Orion Berputar seperti Tornado Ini sangat kentang Jarak segini ini kentang banget nih Jarak sekitar 20 cm ini kentang Di saat jalan mesin ini gak bisa diputer ya Saat mati kita setting Gak puter Lagi spray lagi Ini gak tunis saya sengaja Modif seperti ini Karena saya pakai untuk Pusin AC Assalamualaikum Hai semuanya Kembali bersama saya Umaris Pada kesempatan video kali ini Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai mesin jet cleaner Orion Superjet 100S Pada video kali ini Saya akan mencoba memasangkan berbagai macam nozzle Pada mesin jet cleaner Orion Superjet 100S Kita akan lihat hasilnya seperti apa Oleh karena itu Tonton terus videonya sampai akhir Dan jangan lupa Buat teman-teman yang belum subscribe Mohon dukungannya untuk mengklik tombol subscribe Yang ada di pojok kanan bawah Oke langsung aja kita eksekusi Di depan kita ini udah ada mesin jet cleaner Orion Superjet 100S Nah terus ini udah ada berbagai macam nozzle Yang akan kita coba pasangkan pada mesin Orion Kita bahas dari yang pertama dulu Nah ini ada turbo nozzle Ini putarannya itu berputar seperti tornado Jadi semburannya itu berputar seperti tornado Terus ini ada nozzle multifungsi Ini bisa fokus bisa spray Dan ini juga sama Ini nozzle multifungsi bisa fokus bisa spray Dan yang ini adalah nozzle tip Nozzle tip spray Jadi dia semburannya itu udah fix Derajat semburnya itu udah fix ya Jadi bawaan akhirnya udah fix Nggak bisa diatur-atur Terus Nah ini Saya punya nozzle yang biasa dipakai untuk pertanian Ini dari merknya Swan Kalau yang ini sama Nozzle yang biasa dipakai untuk pertanian itu Ini nggak ada merk OM Itu juga sama Terus yang itu juga sama Itu OM Yang biasa dipakai untuk pertanian juga Terus Nah ini ada Stick extension Ada yang lurus Dan ada yang bengkok 30 derajat Nanti ke semua nozzle ini Akan kita coba pasangkan pada mesin Orion Superjet 100S Kali ini saya akan membahas mengenai nozzle Yang biasa dipakai pada pertanian Nah ini saya punya beberapa contoh nozzle Seperti ini Ini ada merknya Swan Dan yang ini OM Jadi nozzle ini tuh bisa dipasangkan pada mesin jet cleaner Namun ada beberapa syarat Yang pertama yaitu ukuran lubang Nozelnya minimalnya harus 1 mili Ini contohnya seperti ini ya Nah ini lubangnya minimal 1 mili Dan yang ini kecil banget nih Ukuran C jarum pentul Kalau ini dipaksakan Nanti ke mesinnya Kemesin jet cleaner bakal berat Jadi harus diperbesar Kalau ini udah besar nih Terus yang kedua Harus dipasangkan konektor Nah konektornya seperti ini Ada yang G 1 per 4 Ada yang M 14 atau 14 mili G itu maksudnya 13 mili Dan M 14 itu maksudnya 14 mili Jadi nanti disesuaikan dengan ukuran Dari masing-masing dread nozzle tersebut Nah kalau untuk merek Swan Nah ini ya Ini merek Swan nih Ini ukurannya Pakainya G 1 per 4 atau 13 mili Nah dia masuk Kalau dipasangkan Kalau dipasangkan ukurannya M 14 Ini gak akan masuk Dia mentok Jadi nanti disesuaikan dengan ukuran dari dreadnya Dread nozzle Untuk merek Swan Pakainya ukurannya G 1 per 4 Nanti ini dilapisi sama seal tip Agar gak bocor Kalau yang lain yang ini Ini pakainya M 14 Pakai ukuran M 14 Atau 14 mili Nanti sama ini dipasang seal tip Seperti ini Dan stick gunnya pakai sistem quick release Ukurannya 1 per 4 Biar ini masuk Ini adalah stick gun bawaan dari Orion Superjet 100S Untuk memasangkan nozzle yang tadi Kita harus ubah pakai sistem quick release Kita butuh Ini ya Quick release model seperti ini Ini ukurannya 1 per 4 Kita pasangkan Pada stick gun Tinggal dicopet saja Kita pasangkan Quick release nya Ini gak bisa pakai seal tip Karena udah ada O-ring Jadi gak akan mocor Oke Sudah jadi Nozzle Multi fungsi Ya Semprotannya Dia bisa fokus Untuk kita atur Bisa spray Spraynya bisa spray banget Seperti ini Tinggal kita putar aja Lagi ini kloknya Ya Spraynya seperti ini Jadi bisa lebar Bisa fokus Kita coba tes tembak botol sana Nah itu Nyampe ya Ke botol itu Lebih dari 3 meter Nozzle Multi fungsi Yang modelnya Seperti ini Kita coba Pasangkan Nah ini ya Sungurannya dia Fokus Nanti tinggal Diatur Diputar Nah ini Ikut mutar Jadi harus ditahan Harus ditahan Biar gak ikut mutar Agar repos juga nih Nah ini ya Spraynya sama Seperti yang tadi Ini bisa spray banget Langsung diputar Ini bisa kopus kembali Ya ini bisa kena tuh Botol aqua pada jatuh Oke Lebih dari 3 meter Selanjutnya Turbo nozzle Nah ini ya Lihat Sekitar 20 cm Ini kencang Sangat sakit Jadi Tapi kalau jarak lebih dari 50 atau 60 Ini gak terlalu nih Tapi kalau segini Wah itu sakit banget Jadi penggunanya ini Harus hati-hati Nah seperti ini Untuk Semurannya gak bisa diatur Ini udah fix Seperti ini Jadi ini spesialis Untuk yang Kotor-kotor Kotor-kotoran yang membandel Misalkan Untuk membersihkan lumut Nah ini bisa nih Ya Atau juga Untuk membersihkan Kolong-kolong mobil Kolong-kolong motor Bisa pakai turbo nozzle Nozzle Tip spray Ini 0 derajat Ini fokus Jadi dia gak bisa diatur ya Udah fokus aja Kita coba Tembak botol Apakah botolnya bisa jatuh Nah ini udah goyang-goyang Ini yang tengah Ini yang paling pinggir Nah Ya Lebih dari 3 meter nih ya Bisa kena botol Sampai jatuh Nozzle Tip spray 15 derajat Seperti ini ya Contoh Semburannya Semprotannya Secara 40 cm ini masih sakit ya 40 cm ini Sakit Ini lebih kencang daripada Nozzle Bawaan atau Nozzle multifungsi Dengan ukuran sama ya Seperti ini nih Lebarnya Ini lebih kencang Jadi ini bawaan airnya udah kencang Nozzle Tip spray 25 derajat Nah ini lebih lebar Dari yang tadi Ini jarak Nah ini sekitar 30 cm lah Sekitar jarak 25-30 cm ini Berasa sakitnya nih Kalau dari Jarak 40 Nggak terlalu Nozzle Tip spray 40 derajat Ini lebih lebar Dari yang tadi Kalau ini Oh ini jarak 15 15 atau 10 Ini baru Berasa sakit Kalau dari Lebih dari itu Nggak terlalu sakit Jadi jaraknya Sekitar 15 10 sampai 15 Ini berasa sakit Jadi dari itu aman Cocoknya ini Untuk bilas Ini untuk bilas-bilas Ini nozzle Merakuan Yang modelnya Seperti ini Oke kita tes Ini mode Apa ya Lurus Ini nggak terlalu sakit Nah di saat Di saat jalan Mesin ini Nggak bisa diputer Berat Nah saat mati Kita setting Kita puter Nah ini Seperti ini Ini ke mesinnya Ini ke mesinnya berat Kurangi dikit Nah ini Nggak Ini nggak terlalu berat Jadi harus disesuaikan putarannya Nih Biar mesinnya Nggak berat Oke Sip Ini nozzle Merakuan Modelnya Empat tubang Kita pasangkan Jangan lupa Nih dikasih Siltip yang banyak Nah ini ya Seperti ini Contoh semburannya Nanti tinggal diatur Kita putar Nah ini Spray banget Spray banget Seperti ini ya Wah cuman ini Nggak kuat ya Ternyata dia bocor Lihat Bagian karetnya Ini bocor Jadi yang merek Suwan Model seperti ini Nggak recommended Dia bocor Knozel Model lurus ya Ini mereknya OM Kita tes Ini ada Bocor Ada kebocoran Ada kebocoran Kita putar Masih bocor Ternyata Kita putar Dikit Wah Ini Masih bocor Juga Masih bocor Cuman semburannya Seperti yang Merk Suwan ya Ini sama Nggak terlalu sakit Nggak terlalu sakit Oke Seperti itu Ini nozzle Yang OM Tapi modelnya Bengkok Kita tes Kita tes Ya Nah Ini aman ya Nggak bocor Kalau tadi Ini bocor Disininya nih Ini enggak Nggak bocor Ya Seperti ini Kita atur lagi Kita putar Nah Ini lebih Spray Putar lagi Wah Ini lebih Spray lagi Seperti ini ya Nah Lihat Seperti ini Modenya Kalau spraynya mentok Ini berat ke mesin Jadi dikurangi dikit Kurangi dikit aja Nah Begini ya Oke ya Sebenernya ya Contohnya ya Ini sih Untuk pengkabutan Oke Sip Ini nozzle OM Modenya Agak panjang Dan Bengkok Ya Ini agak panjang Dan Bengkok Oke Kita tes Oke Seperti ini Kita putar Wah Ini spray banget Cuman ini Spraynya mentok Kita kurangi dikit Biar mesinnya Nggak terlalu berat Seperti ini Jadi Putarannya itu Bulat ya Bulat Bulat Nah ini kita jauhkan Nah ini mulai Fokusnya Seperti ini Ini aman Ini nggak bocor Oke Sip Ini nozzle OM juga Cuman modelnya Ada yang panjang Bengkok Dan yang ini pendek Bengkok Nah ini tuh Nah ini tuh Nozzlenya Ukuran bawaannya tuh Lubangnya kecil banget Nih Ini saya modif Ada yang modif Bulat Ada yang pipih Seperti ini Nah kalau yang bulat ini Hasil semprotannya Seperti yang sebelumnya ya Kayak merek Swan Dan yang OM yang biasa Yang lurus itu Seperti itu Nah kalau yang pipih Ini beda nih Semburannya nih Kita tes yang pipih ya Pipih panjang Kita tes Oke kita tes Yang ini Nah Itu Semburannya jadi Modelnya Pipih Ya Ya tuh Pipih Emang sengaja Saya modif Model pipih itu Buat bersihin AC Jadi Ya Jadi dia pipih Nggak bulat Dan pipih Kalau mentok Ya Seperti ini mentoknya nih Jadi agak lebar Cuman emang Gak terlalu rapih sih Pipihnya itu Kalau dijauhin dikit Nah ini pipihnya rapih Nih Rapih Ini saya sengaja Modif seperti ini Karena saya Pakai untuk bersihin AC Oke Oke Sip Kalau Stick extension Seperti ini Ini fungsinya Untuk Memperpanjang aja Jadi ini ada yang model lurus Ada yang model Bengkok Nah kalau teman-teman punya nozzle Yang seperti video sebelumnya Tinggal dipasangkan aja Misalkan ini yang panjang Tinggal dipasangkan Seperti ini Jadinya panjang Nah kalian punya nozzle Yang multifungsi Tinggal dipasangkan Nah ini jadinya panjang Ya Lebih panjang Ganti Pakai yang Bengkok Misalkan ya Ini yang pakai yang Bengkok Kita pasangkan Yang seperti ini Tuh Jadi lebih panjang Oke Sip Dari hasil Pengatasan video tadi Dapat kita simpulkan Jadi untuk Tiap-tiap nozzle ini Mempunyai Fungsi yang berbeda Jadi teman-teman Tinggal sesuaikan Dengan kebutuhan Teman-teman Kalau ke arah Untuk pencucian Kendaraan Mobil motor Teman-teman Bisa menggunakan Nozzle tip spray Karena ini Udah kencang ya Pemanggangan terkencang Terus ada turbo nozzle juga Yang bisa membantu Untuk bersih-bersih Terus yang Nozzle multifungsi ini Wajib sih Dasarnya ini ya Yang nozzle multifungsi Itu wajib Dasarnya Jadi bisa diatur Semprotannya Bisa fokus Bisa spray Nah kalau teman-teman Butuh untuk Bertanian Buat nyemprot tangaman Atau Masih pupuk Atau pengkabutan Bisa pakai nozzle Nozzle yang pertanian Jadi yang rekomen Yang mark swan Yang mulai seperti ini Kalau ini gak rekomen Karena dia bocor Terus yang om Yang seperti ini Ini juga bagus Dan yang seperti ini Cuman ini harus di modif Nah Untuk si ac Bisa pakai yang seperti ini Yang modifan Yang pertanian Ini Karena gak terlalu kencang Jadi bisa aman Buat kisih-kisihnya Itu loh Buat jaring-jaringnya Itu Bisa aman Demikian video pembahasan Mengenai Berbagai nozzle Yang kita pasangkan Pada mesin Orion Superjet 100S Bila ada pertanyaan Atau saran Silahkan tuliskan Di kolom komentar Untuk link pembelian Dari masing-masing produk ini Udah saya sertakan Di kolom Deskripsi Atau nanti Di kolom komentar Buat teman-teman Yang belum subscribe Mohon dukungannya Untuk mengklik tombol subscribe Yang ada di pojok kanan bawah Sampai berlimpah lagi Di video saya selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton